In the 100th minute, Kekaa shoots and scores! Monaco berjaya di Park des Princes pada minggu malam dan sukses mengalahkan Paris Saint-Germain 2-0 pada lanjutan Laga Liga Prancis. Kekalahan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah mengalahkan Barcelona 4-1 di Liga Champions babak 16 besar. Pasukan pimpinan Niko Kovac sukses menang lewat gol Sofiane Diop dan Guillermo Maripan, membuat Cilian Bape tak berkutip pula di pertandingan ini. Kemenangan ini tentu saja menjadi kesenangan tersendiri bukan hanya untuk tim, tapi tim media sosial Monaco yang malah seakan meledek Barcelona. Mereka menawarkan bantuan untuk Barca jika ingin menang di leg kedua Maret nanti. Kami mengalahkan PSG di leg pertama dan di leg kedua, tulis tewet dari akun Twitter Monaco berbahasa Spanyol. Barcelona, jika Anda membutuhkan saran, kirimkan DM kepada kami. Hasil ini membuat perguruan gelar di Liga 1 tetap hidup dengan selisih 6 poin antara Lule di posisi pertama dan Monaco di urutan keempat. Lyon dan PSG saat ini berada di urutan ke-2 dan ke-3, masing-masing 3 dan 4 poin selusif dari Lule. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!